Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Risa Junaib Dalam Jalan-Jalan Seca Guys, seperti biasa hari ini Kita akan jalan-jalani Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe Subscribe dulu Klik tombol merah subscribe Di kanan bawah video kalian ya Dukung channelku untuk terus berkarya Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikuti aku Oke teman-teman Ini kita masuk Kawasan Dieng Pelatuh 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 Lame banget ya Nah ini karena weekend Jadi banyak wisatawan yang datang ke sini Nah ini teman-teman Ini teras ring ini ya pak ya Teras ring Teras ring Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman Teman-teman ini di Candi Arjuna Dieng Banjar Negara Kita cuci tangan dulu ya teman-teman Oke teman-teman Ayo kita masuk ke Candi Arjuna Ini ya dilarang menerbangkan drone Dan ini kita sudah ada di Cagar Budaya Situs Candi Arjuna Ayo teman-teman ikuti kita Di sini pohonnya bagus ya teman-teman Rindang gitu loh Pemandangannya di sini indah sekali teman-teman Kalau ke Dieng Kalau ke Dieng Kalau ke Dieng Jangan lupa datang ke Cagar Budaya ini ya Yang di Candi Arjuna ini Karena di sini kita bisa jalan-jalan santai Sambil menikmati udara Dan juga pemandangan yang indah sekali Sambil menikmati udara Mami Hai 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 Ini teman-teman Bunganya Tumbuh dengan Indah Tapi jalannya cepat banget teman-teman Kita Nyantai-nyantai aja di sini Karena Bunganya cantik-cantik banget nih Ada bunga panca warna Wow Keren banget di sini guys Tuh papi cepat banget ya jalannya Ini kayak papi lagi pas di Jepang aja nih Jalannya cepat banget Aduh Kalau kita mah Nyantai-nyantai guys Karena kan sambil Jalan-jalan Kemudian Menghidup udara yang seger Ini di Dieng Ini guys Banyak usatawan yang datang ke Candi Arjuna ini Untuk berwisata di Weekend Dan ini bunganya indah banget Ini Cantik banget Cantik banget ya guys Wow Keren banget Rame juga disini guys Dan tempatnya ini luas sekali ya Jadi kalau kesini Siapkan stamina kalian Karena jalannya cukup Panjang Untuk dilalui Teman-teman ini disini ada bunga panca warna Dan ini nih Indah banget Datang kesini Untuk menikmati keindahan alam Yang sudah Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh indah Selamat menikmati selamat siang teman-teman sekarang saya berada di dataran tinggi Dieng di kompleks ini kita punya 9 objek yang bisa dikunjungi dan sekarang kita berada di kompleks Candi Arjuna di kompleks Candi Arjuna ini ada pada umumnya di Candi-Candi di Dieng ini dibangun pada abad ke 7 sampai 8 sekarang di sini ada kompleks Candi Arjuna yang di sana Arjuna, yang di sini ini Sri Kandi Punto Dewa dan Sembodro jadi nama-nama ini dimasukkan dari nama-nama tokoh wayang yang sebenarnya bukan nama Candi itu sendiri tapi supaya identifikasinya gampang dikasih seperti itu jadi di sini kita berada di kawah dataran tinggi Dieng artinya apa ini daerah aktif vulkanis sebentar lagi kita akan pergi ke atas untuk melihat kawah yang masih bergejola teman-teman itu si Lala udah sama poh tuh berdua mereka di sana dan kalau di Candi Arjuna ini kalian bisa foto bareng sama mereka Lala yang kuning poh yang merah ya kalau yang suka nonton teletabis pasti udah tahu nah ini Mumi dan Papi di Candi Arjuna ini jalan-jalan menghidup udara segar di sini oke guys ini kita sudah berjalan-jalan di Candi dan di Arjuna ya Mumi ya betul dan di sini gimana Mumi? udaranya sejuk sekali dan pemandangannya sungguh luar biasa Masya Allah indah sekali nanti coba teman-teman datang sendiri ke sini ya kalau diterangkan tidak cukup satu buku harus datang kemari hidupkan pariwisata kita dengan datang ke tempat-tempat wisatanya jangan lupa bersyukur dan juga beribadah manggar 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 marah manggar ini selamat menikmati selamat menikmati tomat, cabai, jagung itu berasal dari sana termasuk karika yang kita punya di sini yang paling terkenal itu berasal dari Peru bagaimana cara kita menanam kentang, kentang ini adalah umbi jadi kita bisa mengambil umbinya dan kita pecah kemudian kita masukkan dia akan tumbuh bisa juga dengan bijinya, nanti ini ada buahnya nanti kita dapat bijinya itu yang kita benihkan kemudian ditanam kentang ini akan dipanen setelah 3 bulan penanaman oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasaran tinggi di dibangun pada abad ke-28 di dalam ini juga ada tinggal joni, tidak ada linggang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pada episode kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan share di youtube channel Di Seca Junep Sampai jumpa lagi di jalan-jalan seca berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh